Intro Ngapoh kate Provinsi Palembang? Mangdayat yakin adalah tubersi pertanyaan biatimang cbc tentang ini Apalagi kalau kita jinggo provinsi tetanggo kita Pecap Provinsi Jambi, ibu kotanya Jambi Provinsi Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu Provinsi Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung Nah ngapoh Palembang, idak Provinsi Palembang? Padahal dari sisi sejarah, kita aduh Kesultanan Palembang Sama cak Jambi, aduh Kesultanan Jambi Tapi ngapoh cak ini? Sebenernya aduh sejarahnya mangkibice Tapi sebelum kita bahas ngapoh kate Provinsi Palembang Tolong di subscribe dulu channel Mangdayat Biar makin berkembang Dan Mangdayat doa ke, untuk yang sudah subscribe Semoga segala hajat dan doanya dikabulkan Allah Amin, Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon doku Mangdayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangkibice? Salam sedulur dari Mangdayat Ngapoh dakati Provinsi Palembang Dan Ngapoh kita disebut Provinsi Sumatera Selatan Memang namo Sumatera Selatan ini dikatakan namo baru Baru terdengar sekitar tahun 1940-an Sebelumnya lebih dikenal dengan negeri Palembang Provinsi Sumatera Selatan ini terkait dengan adonyo negara Sumatera Selatan Dengan ibu kotanya di Palembang Cerita kita mulai setelah pasca proklamasi Karena kalau kita mundur ke lagi Dari masa kesultanan jadi panjang ceritanya Pasca proklamasi terjadi peristiwa perang lima hari lima malam Yang kemudian Belando mendapatkan wilayah Yang disebut dengan rekomba Wilayah rekomba inilah yang menjadi cikal bakal negara Sumatera Selatan Perjanjian antara pemerintah Republik Yang waktu itu diwakili oleh Residen Akagani Dan wakilnya Muhammad Isya Kemudian dengan pimpinan Belanda Wainmalen itu terbentuk dua negara Atau dua wilayah di Sumatera Selatan Yaitu wilayah Republik Kemudian wilayah Belanda Nah wilayah Belanda itu meliputi Hampir seluruh kota Palembang Dan kemudian daerah-daerah Uluan Daerah-daerah Uluan yang terdekat dengan Palembang Termasuk Musi Banyu Asin Kemudian Ogan Komerik Ilir Ogan Komerik Ulu dan Prabu Muli Lalu kemudian Lahat dan Pagar Alam Sehingga kemudian wilayah Hampir seluruh Hampir seluruh Mang Dayat Sehingga kemudian wilayah Republik itu sangat sempit sekali pada waktu itu Hanya meliputi Musi Rawas Lubuk Lingkau sekitarnya itu sampai ke daerah Bungkulu Dari pemodal wilayah inilah Belanda mulai melancarkan aksinya Gunakan politik adu domba Yaitu membangun sentimen ke daerahan Hal ini dinilai memang cocok Mengingat pemimpin kita saat itu Yaitu dokter Akagani bukan dari Wong Palembang asli Kemudian Belanda membujuk para raden di Palembang Dan tokoh Uluan Untuk membentuk Dewan Negara Sumatera Selatan Yang kemudian terbentuklah negara Sumatera Selatan Dengan wilayah Sumatera Selatan saat ini Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung Pada tanggal 30 Agustus 1948 Di dalam pembentukan negara Sumatera Selatan ini Sebenarnya Belanda ingin kembali ke masa lampaunya Pengingin kembali ke masa-masa pemerintahan kolonial India Belanda di Palembang Pertama memang ini politik menghadu domba Yang kedua ini politik kembali ke pemerintahan di masa kolonial Negara Sumatera Selatan itu berdiri hampir berbarangan dengan beberapa negara-negara lain Atau negara-negara pedala lain Termasuk negara Pasundan Kemudian negara Madura Ini berbarangan dengan negara Sumatera Selatan Negara Sumatera Selatan tidak berumur panjang Dan sampai dua tahun kemudian bubar Hal ini dikarenokan adanya konferensi Meja Bundar di Den Haag Yang berisi Belando mengakui kedaulatan Indonesia Namun berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS Otomatis negara Sumatera Selatan menjadi di bawah RIS Kemudian pada tahun 1950 saat penghapusan RIS Dan balik lagi ke negara kesatuan Republik Indonesia Otomatis negara Sumatera Selatan ini bubar Dan dibalik lagi jadi provinsi Namun saat itu provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah yang luas Pertama pemubaran negara Sumatera Selatan itu tidak lepas dari Perjanjian konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag Belanda Dimana di dalam perjanjian atau hasil dari konferensi Meja Bundar itu Memutuskan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Tetap berbentuk negara Republik Indonesia Serikat Itu mengelayan Nah sehingga kemudian pada 17 Agustus 1950 itu Begitu RIS ini dihapus Maka negara Sumatera Selatan ini dengan demikian juga berakhir Jadi otomatis langsung berakhir Sehingga kemudian beberapa wilayah Itu dijadikan, dikembalikan seperti 18 Agustus 1945 Yang terdiri dari provinsi Waktu itu seluruh Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah luas Mengelayan Jadi meliputi Sumatera Selatan saat ini Kemudian Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung Saat perubahan dari negara Sumatera Selatan menjadi Provinsi Sumatera Selatan Perangkat dari pemerintahan masih melanjutkan dari negara Sumatera Selatan Dan ibu kotanya di Palembang Yang kemudian berangsur-angsur wilayah Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung menjadi Provinsi Dewi Sebetulnya Provinsi Sumatera Selatan setelah tahun 1950 itu adalah kelanjutan dari negara Sumatera Selatan Artinya yang pegawai-pegawai atau yang penjabat-penjabatnya masih diperkenjakan Negara Sumatera Selatan itu ibu kotanya Palembang Jadi menarik bahwa di masa kolonial Sumatera Selatan ini hanya berbentuk residen Jadi keresidenan Keresidenan Palembang Dan tidak pernah menjadi Provinsi Karena kita dibawa Provinsi di tahun 1945-1950 itu kemudian menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Ya benar Dan kita adalah kemudian sub-provinsi Sumatera Selatan itu sub-provinsi dari Provinsi Sumatera Selatan Dan secara dari sub-provinsi itu kemudian menjadi negara Sumatera Selatan Jadi dari apa namanya sebuah keresidenan itu lalu kemudian mengecil menjadi sub-provinsi Lalu kemudian membesar menjadi negara Sumatera Selatan Lalu tapi kemudian mengecil lagi menjadi Provinsi Sumatera Selatan Dan terakhir jadi kota Dan terakhir jadi kota Dan terakhir jadi kota Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu ke sini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sumsel indah Palembang Indonesia Karena pada masa itu Palembang menjadi ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan Dan mungkin kan Palembang memisahkan diri untuk membentuk Provinsi Palembang Dan kalau memang terjadi harus membangun ibu kota baru Untuk Provinsi Sumatera Selatan Dan juga untuk Provinsi baru Palembang Mungkin seandainya saat itu ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah Bangka Bengkulu ataupun Lampung Pastilah kita sudah menjadi Provinsi Palembang Kesimpulannya Ngapoh Palembang tidak menjadi Provinsi Palembang Karena Palembang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan Yang saat itu secara luas Dengan wilayah Sumatera Selatan saat ini Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung Jadi itu penyebab kenapa di Palembang ini bukan Provinsi Palembang Karena dulu Palembang ini sebagai ibu kota dari semua wilayah dari negara Sumatera Selatan Benar ya Tuan Naya? Iya betul Jadi kita tidak pernah memiliki Provinsi Palembang Karena dari namanya itu dulu di masa negara Sumatera Selatan itu Kemudian menjadi Provinsi Sumatera Selatan Iya Dan gak mungkin kita memisahkan dari wilayah Dewi kan? Iya Kayak itu Jadi macam-macam ya Itulah mengenai cerita dari negara Sumatera Selatan Mudah-mudahan cerita ini bisa nambah kesanah pengetahuan kita Tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi atau pendipidio Kami memohon maaf Kepada Allah kami memohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rampo alamat menikmati Oleh terima kasih Terima kasih.